Halo AutoFamily, selamat datang kembali di channel Auto2000 ID. Perkenalkan, saya Bowo, kepala bengkel Auto2000 Nanteng Agung. Kali ini Auto2000 akan membahas cara merawat mobil saat musim hujan. Kita sudah memasuki musim hujan ya AutoFamily. Tentunya AutoFamily pernah mengalami kendala seperti jalanan yang licin, korosi pada mobil, dan yang lainnya. Yuk kita simak videonya AutoFamily. Kita mengatasi keluhan tersebut dengan menggunakan bedak ataupun dengan menggunakan sabun cuci kering. Seperti yang AutoFamily ketahui, musim hujan memberikan tantangan sendiri bagi mobil kita. Kondisi jalanan yang licin, cuaca yang ekstrim, dapat berpengaruh kepada kinerja, performa, bahkan kepada keselamatan. Juga dapat memicu kecelakaan. Oleh karena itu, perawatan kendaraan saat musim hujan sangatlah penting AutoFamily. Pertama-tama, kita pastikan kondisi ban dan kaki-kaki kendaraan AutoFamily. Yang pertama adalah ban. Pastikan kondisi ban AutoFamily berada dalam kondisi yang baik. Tekanan ban sesuai dengan standar yang dipabrikan. Telapak ban tidak haus dan sesuai dengan threadware indikator. Yang kedua adalah, pastikan kondisi kaki-kaki kendaraan AutoFamily. Seperti shockbreaker, pastikan berada dalam kondisi yang baik ya. Karena untuk menjaga kestabilan ketika jalan yang licin. Selain itu, rem merupakan aspek yang penting yang harus kita perhatikan selama musim hujan ya AutoFamily. Pastikan kanvas rem dan cakram dalam kondisi yang baik. Karena pada saat kondisi jalan yang licin dan rem yang kurang pakem dapat mengakibatkan pengereman yang lebih jauh. Maka dari itu, sistem rem yang berfungsi dengan baik adalah kunci keselamatan saat musim hujan. Lalu, ciri-ciri apa sih sistem pengereman yang kurang baik AutoFamily? Yang pertama, terdengar seperti suara mendecit. Ini merupakan salah satu gejala dari kanvas rem atau brake pad yang sudah mulai menipis atau bahkan habis. Kanvas rem yang menipis ataupun habis dapat menurunkan kinerja pengereman atau bahkan menyebabkan rem blow AutoFamily. Dua, adalah nginjakan pedal rem sudah mulai ringan dan dalam. Hal ini menandakan minyak rem sudah mulai berkurang sehingga tidak dapat meneruskan daya pengereman. Udara yang masuk pada sistem pengereman juga dapat mengakibatkan nginjakan pedal rem menjadi dalam dan ringan. Yang ketiga adalah rem terasa bergetar. Hal ini pandang minyak terjadi karena kanvas rem sudah mulai mengeras. Atau bisa juga disebabkan karena kondisi piringan cakram ataupun tromol yang sudah mulai tidak rata. Sehingga melemahkan kerja rem dan dapat kehilangan daya pengereman pada saat kondisi kerja yang berat. Yang keempat adalah pedal rem terasa keras. Hal ini biasanya terjadi karena pecahnya selang vakum, saluran fluida yang mampet, atau wheel silinder yang mulai macet. Untuk menghindari hal tersebut, AutoFamily perlu memeriksakannya dan bengkel Auto2000. Dan juga AutoFamily dapat menggunakan kupon servis yang tersedia di website terseni kami di www.auto2000.co.id. Hanya dengan Rp80.000 saja, sistem pengereman mobil AutoFamily akan dicek secara konfrensif oleh mekanik Auto2000. Yang harus perhatikan juga nih, AutoFamily harus rajin menjaga kebersihan kendaraannya. Terutama pada bagian kolong karena paling berisiko terkena serangan karat. Oleh karena itu, perhatikan perlindungan anti-karat. Dan pastikan bagian bawah kendaraan AutoFamily terlindungi dengan baik. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengombati AutoFamily. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Auto2000 ID untuk mendapatkan informasi bermanfaat lainnya. Jangan lupa juga untuk kunjungi website terseni kami di www.auto2000.co.id untuk menikmati layanan online dari kami. Pastikan kendaraan AutoFamily selalu dalam kondisi prima dengan selalu melakukan perawatan berkala di bengkel Auto2000. Jika AutoFamily sibuk, tengah saja guna pelan layanan THS Auto2000 Home Service. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini.